Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dimas Tertudak Reforma Di Traktikum Struktur Data Pertemuan ke 5 Nah, kita sudah sampai pada materi Q Pada struktur data ini Nah, apa itu Q? Q itu artinya antrian Nah, jadi bisa dimisalkan Anda mengantri di loket untuk membeli tiket Nah, jadi misalkan ada yang beli tiket itu Akan masuk ke antrian Nah, selanjutnya bakal mengantri lalu akan diproses lalu berakhir, beres Nah, selanjutnya konsep dari Q ini adalah Vipo yaitu First In First Out Nah, artinya yang pertama masuk dalam antrian tersebut akan pertama keluar atau beres dari antrian tersebut Nah, operasi pada Q itu ada 5 yaitu NQ NQ itu untuk memasukkan data ke dalam antrian Yang kedua itu DQ yaitu untuk mengeluarkan data terdepan dari antrian Nah, maksudnya data terdepan itu yang ini, yang di akhir front ini Maka, dia bakal kembali Selanjutnya ada Clear yaitu menghapus seluruh antrian Terus ada SMT yaitu untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak Selanjutnya ada ISFULL yaitu untuk memeriksa apakah antrian penuh atau tidak Ya, kita langsung aja ke codingannya Di sini kita pakenya sintak yang berbeda ya, daripada yang di modul Karena yang di modul itu ada sedikit error Nah, kalau yang di modul itu pakai double English, kalau yang di sini nggak pakai ya Kita langsung aja Bikin si file headernya Include your string Terus kita pakai juga conio Terus Steadily Ini juga, terus sama string Lalu jangan lupa kita di sini kan pakai Dev C++ Terus makanya kita harus pakai using mainspace static Nah, terus kita bikin dulu Variable maksimum Untuk menentukan Maksimal data yang di inputkannya Yaitu 50 Lalu bikin lagi Array buat nampung datanya 50 Terus di sini kita bikin Variable buat penunjuk Kalau yang disintak di modul itu Sebagai tail-nya ya Kalau disintak yang di modul Kalau disini disebutnya penunjuk Diisikan Minus 1 Soalnya Untuk menandakan bahwa Menunjuknya ke arah yang kosong Kalau minus 1 itu berarti kosong Kalau kosong itu 1 Soalnya pakai array Terus bikin lagi Is empty Tipenya bull Bullion Nah, disini kita bikin Fungsi is empty Tipenya bullion Buat true sama false Nah, ada pengecekan Jika penunjuknya itu Sama dengan minus 1 Artinya Menunjukkan bahwa Q itu kosong Maka di return-kan true True artinya Is empty-nya itu memang kosong Terus kalau enggak Else Titelnya false Selanjutnya bikin Is full Sama tipenya bull Yang merupakan sebuah function Nah, disini juga Ada pengecekan If penunjuknya itu Sama dengan Sama dengan Maximum Minus 1 Nah, artinya Maximum Minus 1 itu Karena tadi Maximumnya itu 50 Minus 1 artinya 49 Karena yang di arah itu Kalau 50 berarti Makstimalnya itu 49 Nah, kalau menunjukkan ke 49 Berarti Si Q-nya itu full Jadi Dia ditangkan true Artinya penuh Kalau enggak Berarti False Artinya masih bisa diisi Kita lanjutkan bikin Fungsi buat NQ-nya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah, di NQ-nya ada Pengecekan juga If Jika si Is full Itu true Maka Ditampilkan Antrian sudah penuh Lalu di Gage Nah, kalau misalkan Enggak penuh Nah, si penunjuknya itu Di plus plus Karena Yang asalnya minus 1 Yang penunjuknya tadi kan Asalnya minus 1 Dia dijadikan Plus plus Artinya jadi 0 Nah, kalau 0 itu berarti Data yang pertama Yang akan di inputkan Nah, terus Disi outkan Data yang akan dimasukkan Kedalam antriannya apa Lalu kita masukkan Disi in Data Yang ditunjuk oleh Si penunjuk Nah, jadi Kan data itu Disini ada Si in.ignore ya Kenapa pakai yang Seperti itu? Karena disini datanya itu Bertipe string Nah Kan harusnya Kalau data bertipe string Harusnya pakai Gage ya Tapi disini Kita pakai si in Karena itu Kita harus pakai Si in.ignore Data yang dimasukkan adalah Data yang ditunjuk Oleh Angka yang tadi Berarti 0 Dilanjutkan kita ke Void DQ-nya Sampai jumpa selamat menikmati ada if lagi jika is empty nya true berarti kalau kosong berarti kita harus menampilkan antriannya kosong jadi gak bisa di dequeue nah, kalau queue nya ada isinya, maka masuknya ke else nah, kita see out kan, data yang diambil adalah data ke 0, berarti data yang pertama kita inputkan lalu si penunjuknya di min-min biar karena yang tadi jadi sintak yang for perulangan ini membuat yang asalnya tadi kan data yang pertama dimasukkan terus data yang kedua dimasukkan nah, ketika si data pertama dihapus ini gak tetap di array ke dua tapi jadi turun ke array ke satu nah, fungsi for yang ini tuh buat gitu ya, jadi yang asalnya begini jadi turun ke bawah lanjutkan ke void clear nah, jadi yang fungsi clear ini gampang ya, jadi cuman di reset si penunjuknya yang asalnya tadi udah jadi jadi 0 misalkan yang tadi nah, kita reset lagi ke minus 1 jadi kembali ke kondisi yang awal artinya jadi set jadi antriannya sudah diposongkan kita lanjut ke void view-nya kita lanjutkan selamat menikmati 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 selamat menikmati